Mengenal Dubai dari desa nelayan kecil, kini jadi kota termegah dan terkaya. Selama ratusan tahun, Dubai adalah kawasan gurun pasir dengan penduduk yang menetap di permukiman kecil di tepi sungai. Selain itu, mata pencaharian warga Dubai sangat bergantung pada penangkapan ikan, penyelaman mutiara, pembuatan perahu, dan penyedia akomodasi untuk para pedagang yang melintasi kawasan itu. Bahkan, tidak ada yang membayangkan jika sekitar 50 hingga 60 tahun yang lalu, kota metropolis megah ini hanya desa nelayan kecil. Tetapi, kini Dubai telah bertransformasi menjadi kawasan mewah dengan ikon gedung pencakar langit yang mempesona. Beragam bangunan yang mereka ciptakan membuat takjub mata dunia hingga meraih beragam rekor-rekor dunia. Paling terkenal di kota Dubai adalah Burj Khalifa, bangunan pencakar langit dengan tinggi 828 meter yang dinobatkan sebagai gedung tertinggi di dunia. Kota ini juga memiliki rekor lain termasuk taman bunga terbesar di dunia, kolam renang terdalam di dunia, dan kolam air mancur yang terbesar di dunia. Tidak hanya sampai di situ, baru-baru ini Dubai mengembangkan hotel dan hunian bernama Royal Atlantis Resort and Residence yang dibangun di Pulau Palm Jumaira. Bangunan mewah tersebut memiliki luas 17 hektare yang terbagi dalam 6 menara yang terhubung dengan jembatan langit sepanjang 90 meter. Komplek ini menawarkan 795 kamar tamu serta 231 tempat tinggal. Selain itu, komplek ini juga memiliki taman pribadi kolam renang yang menghadap ke Teluk Arab, pusat kebugaran mutakhir, terapi spa modern, 35 restoran dan bar, serta beragam fasilitas mewah lainnya. Sebelum dikenal sebagai kota termaga seperti saat ini, Dubai memiliki sejarah yang cukup panjang. Penyebutan Dubai paling awal tercatat pada tahun 1095 oleh seorang ahli geografi Andalusia bernama Abu Bakar Al-Bakri. Catatan lain mengenai Dubai juga terdapat dalam jurnal pedagang mutiara Vanessa Gaspero Balbi. Dia mengunjungi area ini pada 1580 dan menyebut Dubai atau D-Bay. Disinilah Maktum bin Butti dari suku Baniyas memimpin orang-orangnya ke Semenanjung Sindaga di Muara Sungai Dubai tahun 1883. Mereka kemudian menetap di sana dan mendeklarasikan kemerdekaan kota itu dari Abu Dhabi. Sejak saat itu, Dubai dianggap sebagai desa nelayan dan dibawa ke pemimpinan ala Maktum. Dubai mulai berkembang pesat pada tahun 1894. Perdagangan di daerah itu mendapat dorongan yang hal ini menyebabkan gelombang jumlah pekerjaan asing. Pendagang India dan Pakistan mulai menuju Dubai untuk memanfaatkan kondisi bisnis yang sangat baik. Namun, meskipun masa ini dianggap cukup sukses dalam sejarah Dubai, tetapi mereka masih sepenuhnya bergantung pada penangkapan ikan perdagangan dan penyelaman mutiara. Malangnya, ketika mutiara buatan ditemukan oleh Jepang pada tahun 1950-an, Dubai berada pada titik ekonomi yang sangat rentan. Tetapi beruntungnya semuanya berubah pada tahun 1950-an ketika Dubai mulai menemukan sumber minyak. Penemuan emas hitam itu adalah titik balik yang mengubah wajah Dubai untuk selamanya. Sheikh Rasid bin Said Al Maktum yang memimpin Dubai saat itu kemudian memulai pembangunan Dubai. Sheikh Rasid mengubah kota itu dari klaster hunian kecil di tepi sungai menjadi kota pelabuhan modern dan pusat perdagangan. Sheikh Rasid mulai mengembangkan infrastruktur untuk mendukung Dubai menjadi pusat perdagangan terkemuka. Pelabuhan Rasid, Pelabuhan Zebel Ali, Dokapal Dubai, Pelebaran Sungai, dan Dubai World Trade Center adalah beberapa proyek besar yang diselesaikan saat itu. Pada tahun 1971, Yuni Emirat Arab dibentuk untuk menjaga kemakmuran area tersebut. Dubai tak puas diri dengan minyak. Ambisi Sheikh Rasid adalah menjadikan Dubai kota perdagangan, industri, dan tujuan wisata kelas dunia. Dia sadar suatu hari minyak akan habis. Dengan demikian diperlukan sesuatu yang bisa menjaga ekonomi Dubai tetap berjaya selama mungkin. Pada tahun 1991, Dubai hanya memiliki satu gedung pencakar langit, tetapi kini tidak kurang dari 400 gedung tinggi menjulang dan menghiasi kota ini. Semuanya dimulai pada tahun 1994 ketika Dubai membangun Burj Al Arab. Gedung setinggi 321 meter di pulau buatan Teluk Persia. Burj Al Arab disebut sebagai hotel paling mewah di dunia. Namun Dubai tak puas dengan itu. Tahun 2004 dibangunlah sebuah gedung pencakar langit paling tinggi di dunia. Hanya butuh 5 tahun untuk merampungkannya. Inilah Burj Khalifa gedung setinggi 828 meter. Selain pembangunan yang menakjubkan, Dubai memiliki banyak etnis sehingga membuat kota ini semakin menarik dikunjungi. Menurut sensus, tahun 2018 lalu penduduk Dubai berjumlah sekitar 3,1 juta orang, di mana penduduk asli yang biasa disebut sebagai Emirati berjumlah sekitar 20 persen. Semua itu membentuk Dubai menjadi kota yang multikultural dan penuh toleransi. Banyak orang yang tertarik untuk datang dan berinvestasi karena situasi keamanan yang kondusif. Terima kasih telah menonton!